ini kota yang ngianatin gue raja ampas yang udah ngehina gue yang udah gak ngerespek gue dan gue sangat puas gue udah berhasil membuat dia jatuh di tangan gue gue bener-bener kesel banget gue kecewa banget sama ini si jomblo ini yang awalnya kita berbuat ketiga dari awal kita ngebuild bareng-bareng kita jalanin sama-sama susah seneng bareng-bareng dan gue masih inget kata-kata bullshitnya raja ampas itu berkata lo jangan pernah berdua ngehanatin gue ya dan gue udah mencoba untuk ngerti itu tapi tuh semua dia lupa dia lupa kebaikan kebaikan yang kita udah lakuin dia gak ada respectnya sama sekali itu diluar ekspetasi gue ini bener-bener kota yang bener-bener sebenernya indah banget buat gue gue terlahir disana sampe gue nyampe titik sekarang dan sekarang gue udah gak ada gak ada cintanya lagi sama ini kastil, ini kota, ini tempat disinilah saatnya gue untuk ngebuktiin kalo gue tuh siapa dan biar dia tau dan belajar untuk menghargai atau merespect seseorang emang lo siapa hah what hah lo siapa anjir nah lo ngapain disini lo siapa we hah apaan lo bawa-bawa pedang so-soan ya gue pernah liat lo deh lupa-lupa inget ya bro gue tau lo siapa lo bukannya anak rudal kan lo ngapain disini anjir siapa bilang anak aja ya terus gue maybe rudal tapi gue bisa bebas dimana aja dong gak harus disona terus wow maksud lo ya gitulah gue bisa ngeliat apa yang terjadi disitu gue udah tau lo siapa hah lo tau gue tau masa gak tau orang yang dikhianatin sama rajanya sendiri hah kok lo tau semua itu sih nih ini raja lo kan tuh ngomongkanya tuh lucu lo nyonyo kan oh my god pala lo nyonyo ampas ampas iya ya ampas banget tapi lo lebih ampas sendiri hah apa hack maksud lo hah lo konfliksinya cuman revenge doang bro cuman berananya revenge itu terus apa yang gue harus lakuin dan lo dapet kekuatan kayak gitu dipakainya buat revenge tapi by the way gue punya satu visi yang gue udah bentuk lo tau apa siapaan gue gak akan beri kehidupan dia yang nyaman atau yang tenang gue pengen hidup dia tuh tersiksa gue pengen tuh hidup dia tuh susah pengen kayak basically pengen balikin apa yang oh ya jelas yes betul maka dia harus rasain apa yang gue rasakan lo masih lemah tem maksud lo lemah lo ada gunanya lawan dia kan dia udah jatuh di mata gue dia lemah banget dengan bantuan siapa dewa kamu masih masih nganggap masih dibawa dewa lu masih dibawa gue malahan tapi by the way gue punya satu pertanyaan deh buat lo apa kok lo bisa kenal dewa lo berani melawan gue sebelum aku jawab pertanyaan itu ya jelas berani lah gila lo yakin yakin lah yakin wah lo gila tef ini apa anjir gelap kekuatan lo masih ah gue bisa beci dulu aja lo masih udah mati itu kekuatan apa gua gua diinfire langsung sama dewanya wow lu masih memohon ampun dicerita ke gue sedih itu kekuatan apa ini gua perlu liat gak warisan dia ini senjata gak bisa aku drop oh ya ini permanen di tangan aku oh my god dan efek itu membuat kegelapan kebutaan dan apalagi larinya cepet oh ya memang aruh aruh ini coba lo 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 gak pegang jatuh itu coba terus lo pegang oh iya dong oh my god lo tentu punya kekuatan juga ya dan ini masih pinjaman belum dikasih full power dan potensial pinjaman bilang aja tapi by the way gua juga punya kekuatan loh apa pedang itu enchantment extra doang iya gua kebal kebal eh bagus kalau bisa iya lawan mereka mereka tidak punya like inner weapon iya tetep udah ampas satu lawan 10 satu lawan 10 kamu gak ada kesempatan aku masih tapi lo tau kemarin gua lawan hampir 10 orang gua dipukulin pake senjata dari kota-kotanya dia dari temen-temennya dia si elestial si samsul gitu gak ada rasanya dan gua masih hidup sampe sekarang it's amazing disitulah gua punya visi untuk dendam terutama keraja ampas jangan khawatir jangan khawatir kamu belum tau tujuan utama si malik ya belum dewa belum ngomong apa-apa dewa baru membantu aku aja kalau mau dan bisa masuk kamu harus udah ngebuktiin dulu ke gua gak harus ke dewa ke gua gua buktiin apa? ambil satu yang paling penting yang punya gempa dan bawa kesini dia gak ada penting-pentingnya dia raja ampas apa yang lu ambil dari dia? gak harus benda informasi juga lebih cukup oh jadi lu nyuruh gua untuk menyusup? gak harus menyusup menanyakan ya gimana sedangkan dia kan udah benci banget sama gua dia otomatis gak bakalan mau ngeliat gua lagi how gua cuman punya satu syarat gue masih kenal sama genah genah udah deket sama raja sampai itu kan kemarin dia hadir gak di di kawinan di perkahwinan gak eh hadir kayaknya gue lupa gue bisa menyimpulkan itu informasi udah lebih cukup itu bahwa genah udah sampah kok lu bilang temen lu sendiri sampah? lah siapa bilang dia temen gua lu kira gua pendiri rudal dikasih respect dikasih rumah bagus lu dikhianatin juga gua malah dikhianatin bodo amat gua udah tau dari awal itu orang pengennya dia yang di atas oh my god gua disini cuman muka kedua oh lu pura-pura baik tapi inget lu ngomong satu kata pun lalu ilang bro gua udah dikhianatin masa gua bilang lagi gua namanya bunuh diri dong gua sama gua udah mulai sekarang udah ngikutin jejaka dewa apa maunya dewa gua akan lakukan semuanya dan dewa bilang dia dendam banget sama vania dan gua dendam banget sama raja ampas dan itu satu visi that's why kenapa gua gak gak ngikut dewa aja oke bro gua orang baik yang tersakiti sorry gua akan bener-bener balas dendam banget gua kalo bisa ya visi terbaik gua menghancurkan ini semua dan mengkubur raja ampas itu hidup-hidup itu visi terkejamnya gua oke dan lu lu berarti dendam banget dong sama temen lu sendiri oh gua bukan dendam lagi pak gua tinggal kasih kata dari dewa untuk kasih kekuatan buat gua gua langsung tuh ratain semuanya nih bisa gua cuma menunggu waktu aja yang pas terus lo kayak udah ngelakuin something gitu buat temen lu kayak ngasih ancaman atau apa gitu kayak ngasih ancaman langsung aja sahabat orang kayak gitu gak butuh respect orang gitu gak usah diajak bacot tusuk pake ginian juga di belakang udah cukup buat gua ya sih bener sih gua setuju sih sama omongan lu berarti lu dan gua bedanya tau gak sama sama apa bedanya tapi sama sama orang tersakiti lu gak sabaran maksud lu gua mau ngancurin semua marvel pgm gema oh gua juga pengen jalan ngancurin mereka tapi gua lebih kegemat lu masih gema doang lu masih gema doang gua pengen semua kalau bisa semua kenapa enggak tapi tetap tujuan utama gua tetap gemat dulu baru yang lain gua bener-bener denam banget sama dia oh lu masih bener-bener yang gak mau ke-expose berarti ya makanya gua sabar oh enggak gua gak bisa gua bukan tipikal orang kayak gitu gua udah udah bener-bener muak banget gimana dewa menyerang gua menyerang kok lu muak semua bakal rencananya bakal gagal tapi kan gua ngikutin struktur dewa gua gak bakal nyerang sendirian dan itu juga termasuk sabar sih tapi cuman lu very-very sabar sih lu lebih sabar lagi sih gua udah dicacimaki udah diludahin udah dikhianatin lu masih nurut gua sama siapa? huh? sama si Gena eh bisa lu ya gua si ogah sebenernya gua tau si Gena itu egonya gede tapi kalau udah gede dijatohin lebih gampang bro diri lu tuh harus dihargai bro bukan disampahi kok lu bisa sih? gua orangnya beda sama lu gua punya motivasi sendiri gua gak bakal tau ngasih tau motivasi gua karena itu gak penting banget yang penting lu udah di sisi gua di sisi Malik ya lu bakal dapet kekuatan yang lu pengen oke yaudah lu satu visi sama gua lu udah kenal dewa juga dan lu sama-sama orang tersakiti yaudah kita tinggal nunggu waktu aja untuk menghancurkan ini semua dan gua udah sangat amat siap secara fisik mental cara senjata belum? mental kamu masih lemah tuh loh makanya gua lagi diajak terus sama dewa biar gua tuh makin menggila oke tapi lu tinggal dimana sekarang? gua masih di rudal oh kuas deh gua di cover oh jelas tapi gua punya orang yang bernama Dennis mungkin tau mungkin gak kamu dia yang memberitahu aku tentang dewa aku besok akan mungkin ketemu sama dia atau langsung sama dewa aku berharap kamu hadir oh berarti lu bakal bertemu dewa untuk menemui Dennis dia itu kakaknya Fania hah? kakaknya Fania makanya dan dia gak tau kalo adeknya nikah sama Raja Ampas bukan bukan gak tau udah tau dan ingin penggal semua sama kayak gak motivasinya pengen penggal kapal gemak si Dennisnya? oh iya wah gila berarti bakal ada pertemuan antara lu, gua dewa, dan Dennis eh kemungkinan wow mungkin ya tapi aku harus minta jadwal ke dewa dewanya punya rencana besar yang belum berani ngasih tau ke aku sih wajar wajar enggak sih dia belum ngasih tau gue sih mungkin nanti dia pertemuan kali ya udah sekarang apa gua harus pergi ke Gena lu oke latihan aja kumpuli kekuatan ya by the way gua gak punya tempat tinggal dan gua akan hidup sendirian thank you kalo lu mau lu ke arah utara disana ada ya gua bakal oh oke thank you